Dari informasi selanjutnya adalah mengenai hasil penyotiran dan pelipatan kertas surat suara untuk sementara Komisi Pembelian Umum KPU Kabupaten Bandung mencatat ada 17.440 lembar surat suara yang rusak. Kerusakan paling banyak terdapat pada surat suara untuk DPR RI, yakni 5.403 lembar. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baru yang menyatakan jumlah surat suara yang rusak 17.440 lembar tersebut masih bersifat sementara karena belum termasuk kerusakan kertas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang hingga hari ini belum juga didistribusikan oleh KPU Provinsi. Kabupaten Bandung masih menunggu perhitungan surat suara yang belum datang yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang rencananya datang pada hari ini. Namun hingga kini, jadwal turunnya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden masih mundur jadwal pengirimannya. Untuk total surat suara DPR RI yang masuk ke KPU Kabupaten Bandung ada 2.408.662 lembar dengan jumlah surat suara yang rusak sebanyak 5.403 lembar. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi mencapai 2.408.563 lembar dengan jumlah surat suara rusak 3.490 lembar. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya ada beberapa jenis kerusakan surat suara yang paling menonjol yaitu ada bercak di kotak partai atau nama calon kedua terdapat lipatan kertas surat suara sehingga saat kertas surat suara tersebut dibuka tampak keriput. Terkah teman-teman surat suara yang rusak itu apa namanya dikitar 2.000, 3.000, ada yang 4.000 memang dari setiap jenis surat itu beda-beda ada yang 4.000 sekian, 5.000 sekian nah itu tentu kita catat karena kita belum melaporkan kekurangan surat suara menunggu kita menghitung surat suara yang belum datang hari ini rencananya tadinya hari ini tetapi diundur yaitu surat suara untuk presiden dan presiden tapi tentu catatan ini selalu kita komunikasikan kepada KPU Provinsi untuk nanti secara serentak pada waktunya seluruh KPU Kabupaten Kota akan melaporkan kekurangan surat suara akibat bisa jadi kekurangan pengiriman atau karena ada yang rusak. Lebih lanjut ia mengatakan jumlah surat suara DPRD Kabupaten mencapai 2.053.970 lembar dengan jumlah surat suara yang rusak yakni 3.742 lembar sedangkan kertas surat suara DPD mencapai 2.172.029 lembar dengan jumlah surat suara yang rusak sekitar 4.805 lembar